Intro Hai teman-teman, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan kalian semua di channel saya ini Buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe Supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap saya posting video baru Nama saya Nurul, di video kali ini saya akan membahas tentang keyword atau kata kunci Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya Bahwa untuk mendapatkan penonton yang tepat Kamu harus memasukkan keyword atau kata kunci yang tepat Nah disini saya akan membahas bagaimana caranya mendapatkan keyword yang tepat Dengan menggunakan aplikasi TubeBuddy Pertama-tama kamu buka dulu website TubeBuddy Linknya kamu bisa lihat di kolom deskripsi video ini Oh ya guys, sebetulnya ada aplikasi TubeBuddy juga yang untuk HP Tapi yang di komputer ini lebih gampang dan lebih komplit Nah disini kamu bisa lihat fitur-fiturnya apa saja yang bisa kamu dapat dari TubeBuddy Nah banyak sekali ya fitur-fitur yang bisa didapat dari TubeBuddy Untuk mengetahui harganya kita buka dulu di kolom pricing Disini kamu bisa lihat yang Pro itu $9 per bulan Terus yang Star $19 dan yang Legend $49 Tapi kamu bisa mempergunakan kupon dan diskon Untuk yang subscribernya di bawah 1000 bisa dapat diskon 50% Dan kalau kamu membayar selangsung 1 tahun akan mendapatkan diskon tambahan 20% Oke sekarang kita pilih dari salah satu paket ini ya Nah sekarang kamu sign up dulu ya ke TubeBuddy Oke sekarang kita diminta untuk login dulu menggunakan Gmail yang kamu pakai untuk channel Youtube kamu Setelah itu kamu klik berikutnya Nah disini kamu bisa memasukkan channel kamu agar TubeBuddy bisa mengakses channel kamu Sekarang kamu isi kolom-kolom pembayaran dengan kartu kredit Nah disini kamu bisa lihat perbedaannya Kalau membayar sekaligus 1 tahun Dengan membayar tiap bulan kamu berhemat banyak dengan membayar 1 tahun Setelah itu kamu download TubeBuddy untuk Google Chrome Selanjutnya kamu diminta untuk menginstall TubeBuddy extension untuk web browsing kamu Atau kamu bisa pilih untuk Google Chrome Selanjutnya kamu klik add to Chrome Setelah itu pilih add extension Selanjutnya kamu pilih turn synchronize Oke guys sekarang kamu udah sign up di TubeBuddy Nah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan TubeBuddy Saya akan memberi contoh dari salah satu video saya yang SEO-nya belum optimal Oh iya guys sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang SEO ini SEO adalah search engine optimize Misalnya sewaktu kamu searching sebuah video di YouTube Kamu memasukkan kata kunci di kolom pencarian YouTube Karena kita YouTuber pemula Video-video kita ini berkompetisi dengan video lain yang view-nya udah jutaan Dan subscribernya juga udah banyak Maka dari itu kita jangan pakai judul yang sudah banyak dipakai orang Tapi dari mana kita bisa mengetahuinya Nah di TubeBuddy ini kita akan dibantu untuk mengoptimalkan SEO kita Agar video kita muncul di kolom pencarian YouTube Nah enaknya lagi di TubeBuddy ini kita akan diberi tahu skor dari judul kita Dan kata kunci yang kita pakai Di sini kamu sudah jelas belum mengenai SEO dan kata kunci Oke sekarang saya kasih contoh ya dari salah satu video saya yang SEO-nya belum optimal Oke sekarang saya mau buka dulu salah satu dari video saya Oke sekarang saya pilih video yang ini untuk sebagai contoh Oke di sebelah kanan kamu bisa lihat skor SEO-nya di sini belum sampai 100 Jadi belum optimal kalau menurut saya Sekarang kita edit dulu supaya skornya bisa 100 Terima kasih sudah menonton! Untuk masuk ke SEO Studio kita klik yang ada logo TubeBuddy di sebelah kanan atas itu Setelah itu kamu pilih SEO Studio Oke di sini kamu diminta untuk memasukkan kata kunci untuk video kamu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selanjutnya kamu klik explore! Selanjutnya kamu klik explore! Nah di sini kamu bisa lihat kata kunci yang baru saya masukkan itu nilainya good! Jadi saya bisa pakai untuk video saya ini Di pojok kanan bawah klik action Setelah itu pilih optimize in SEO Studio Oke sekarang saya ganti judulnya dari kata kunci yang saya cari tadi Di sini judulnya sensory play Saya ganti jadi aktivitas sensory Nah sekarang semua kata kunci sudah masuk di dalam kolom deskripsi saya Jadi kamu juga harus mengisi kolom deskripsi ya Sesuai dengan kata kunci dan tema dari video kamu secara keseluruhan Oke di sini di kolom deskripsi saya ganti sedikit Karena tadi kan kita pakai kata kunci sensory play Nah sekarang saya pakai kata kunci aktivitas sensory Jadi saya ganti dulu di kolom deskripsinya Kalau sudah kita klik next Di sini tag yang saya pakai untuk video ini Kamu bisa masukin sampai dengan 500 kata Nah ini di sebelah kanan ada yang warna pink Include your exact target keyword as the first tag So kita pilih add now Oke karena tag saya jadi kelebihan dari 500 Jadi saya kurangin dulu 1 tag Supaya tidak kelebihan Nah sekarang SEO score sudah 100 Selanjutnya kita klik next Oke di sini kamu juga bisa ganti thumbnail kamu Setelah itu kamu klik next Di sini kamu bisa save draft atau apply to video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekarang saya mau ngejelasin bagaimana caranya Masukin tag yang tepat untuk video kamu Oke kita buka lagi tubebuddy Setelah itu kita pilih keyword explore Nah kita masukin kata kunci yang utama tadi Aktivitas sensory Setelah itu klik explore Oke di sebelah kanan bawah itu ada comment video tag Kamu pilih tag-tag mana aja yang sesuai dengan video kamu Kalau sudah kamu klik action yang di pojok kanan bawah Setelah itu kamu pilih insert to current video Nah sekarang kamu bisa lihat tag yang tadi kamu pilih Sudah ada di dalam kolom tag video kamu Setelah itu kamu klik save Setelah itu kamu klik save Kamu sudah jelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi tubebuddy Untuk mencari kata kunci dan menggunakan SEO Jika kamu ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Semoga informasi yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa